Nah guys kita akan membahas tentang pada bagian cover sparkboard ya Ini mestinya agak lumayan bagus Jadi kalau udah cuci itu kita cuci Gak terlalu gombal banget untuk tanah-tanah kotoran disini ya Ini semenjak pakai ini aman-aman Alhamdulillah ya saya buatkan Pakai karet, karet bandalem Kemudian baut-baut Jadi untuk lepasan tanah-tanah pada genangan air yang becek Tidak terlalu banyak ya Tapi kalau misalnya temen-temen tanpa cover Disini doang polos kayak begini Dia akan nimbun ke arah sini Ini bersih Jadi kalau buat cuci pun gak terlalu berat Takutnya disini udah bersih disini masih banyak tanah ya kan Karena saking banyak tanahnya susah untuk dibuang ya Jadi saya sarankan kalau untuk musim hujan ya pakai ini Tapi kalau udah musim panas Copot aja ya Karena blok babet ini penting juga Buat pendinginan mesin juga ya Kemudian disini juga bersih ya Jadi motor ini udah saya sering cuci Tambah lagi pakai cover Jadi lebih aman, lebih josh Jadi mesinnya awet Tidak mudah kotor, tidak mudah overhead ya Ini motor 2012 Seri yang ini, seri karbu ya Belum turun mesin Paling Kendalanya yang udah dialamin ini yaitu Loss kompresi Jadi pernah telat oli Jadi pernah telat oli gara-gara head atasnya itu rembes oli keluar Nyampe olinya itu hanya segelas Makanya ring piston atau clapnya agak sedikit tipis Atau ada sedikit luka gores Sehingga untuk udara tekanan kompresinya jadi berkurang ya Jadi ini penting juga untuk lebih bersih Agar pendinginan dari depan ke arah terpaan mesin ini lebih josh Mengurangi suhu panas juga ya Kalau banyak tanah kan untuk menguap panasnya susah Yang ada di dalamnya ini panas banget Oke, cukup sekian, terima kasih Next video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya Semoga bermanfaat untuk tentang cover ini ya Dan manfaatnya Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya Sekian, terima kasih